Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun. Realisasi tersebut mencapai 101,3% dari target investasi tahun 2023 yang sebesar Rp1.400 triliun. Realisasi investasi ini juga mencapai 129% dari target Renstra Investasi yang ditargetkan mencapai Rp1.099,8 triliun. Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim untuk merealisasikan target investasi tidak perlu lulusan Harvard seperti pemimpin terdahulunya. Menurutnya yang dibutuhkan adalah eksekusi di lapangan. PT. Pertamina Malaysia Eksplorasi Produksi atau PMEP berhasil memenangkan lelang blok eksplorasi SK510. Penandatanganan perjanjian ini dilakukan di Kuala Lumpur pada 23 Januari 2024 oleh Direktur Utama PMEP Fuji Kusumadewi, Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis PT. Pertamina Hulu Energi dan Nardojo Adi dan Perwakilan Petronas dan MPM. Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis PHE dan Nardojo Adi menyatakan komitmen Pertamina untuk menguatkan keunggulan bisnis dan menerapkan prinsip environmental, sosial, dan governance atau ISG. Pengelolaan blok SK510 diharapkan dapat memperkuat posisi PHE di Malaysia dan meningkatkan pertumbuhan sumber daya migas di luar negeri. Blok SK510 memiliki luas 1.864 km persegi di lepas pantai Sarawak, Malaysia. Ini menjadi aset ke-6 dalam portofolio PMEP. Dalam blok ini terdapat beberapa pemegang participating interest atau PI termasuk Petronas 40%, PMEP 25%, Inpex Malaysia INP 25% dan Petroleum Sarawak Exploration and Production 10%. Wijayakarya atau WIKA bersama 11 lembaga keuangan mencapai kesepakatan dalam bentuk Master Restructuring Agreement atau MRA senilai Rp24,2 triliun. Kesepakatan ini melibatkan restrukturisasi utang sebesar 87,1% dari total utang WIKA per 23 Januari 2024. Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menyatakan, kesepakatan ini adalah langkah penting dalam proses restrukturisasi keuangan WIKA. Kesempatan ini diharapkan mampu membuat WIKA lebih fokus pada metode penyihatan lainnya serta membangun fundamental yang kuat dan menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Agung menegaskan tekat WIKA untuk mendorong aktivitas operasional dan menyelesaikan proyek-proyek strategis. Selain restrukturisasi keuangan, WIKA telah melakukan langkah-langkah positif lainnya, hal itu berupa penguatan struktur permodalan, perbaikan portofolio order book, dan peningkatan tata kelola dan manajemen resiko. E-commerce raksasa eBay mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja terhadap seribu karyawan. Ini setara dengan 9% total pegawai eBay di seluruh dunia. CEO eBay, Jamie Iyanon, mengungkapkan alasan dibalik PHK ini adalah pertumbuhan jumlah pegawai dan pengeluaran eBay yang telah melampaui pertumbuhan bisnis. Perusahaan berencana untuk melakukan konsolidasi tim dan perubahan organisasi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan secara menyeluruh. Seiring dengan PHK, eBay juga akan mengurangi pegawai kontrak dan paru waktu. Keputusan ini sejalan dengan tren industri teknologi termasuk e-commerce yang telah menyaksikan gelombang PHK sejak tahun 2022. CEO eBay sebelumnya juga mengindikasikan perlambatan bisnis pada akhir 2023. Hal ini terutama di Eropa yang dipengaruhi oleh tekanan inflasi dan kenaikan suku bunga. Meskipun demikian, eBay tetap fokus pada peningkatan pengalaman pelanggan dengan restrukturisasi internal. Meski sangat populer hampir di seluruh negara, TikTok, platform media sosial berbasis video, melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 60 karyawannya. Ada pun karyawan terdampak sebagian besar berada di divisi penjualan dan periklanan. Keputusan ini diumumkan oleh induk perusahaan TikTok ByteDance yang menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari reorganisasi rutin. PHK mempengaruhi staff penjualan dan periklanan yang bekerja di kantor TikTok di Los Angeles, New York, Austin, Texas, dan lokasi global lainnya. TikTok sendiri pada tahun 2023 telah memiliki sekitar 7.000 pekerja di Amerika Serikat. Sedangkan ByteDance secara keseluruhan memiliki lebih dari 150.000 karyawan global. Pada November tahun sebelumnya, ByteDance juga melakukan pemangkasan pekerjaan dalam divisi game perusahaannya Newverse. Langkah ini menunjukkan upaya perusahaan untuk mengurangi fokus pada industri game di mana ByteDance bersaing dengan perusahaan-perusahaan China lainnya seperti Tencent dan NITIS. Terima kasih telah menonton!